Intro Halo Sobat Tempur, kembali lagi di channel Militer TV Channel yang membahas seputar alutsista dan dunia militer Intro Setelah sebelumnya, Angkatan Udara Ukraina mengkonfirmasi keberhasilan dalam integrasi dan peluncuran rudal antiradiasi AGM-88 Harm dari jet tempur MIG-29 Fulcrum, kini beredar foto di media sosial yang membuat geger dunia persilatan yakni penampakan SK-27 Flanker milik Ukraina yang menggotong rudal AGM-88 Harm Ini mengejutkan lantaran ini mengindikasikan sudah dua tipe jet tempur berteknologi Soviet yang bisa meluncurkan rudal canggih buatan Amerika Serikat Sedikit berbeda dengan prestasi instalasi AGM-88 Harm di MIG-29 Sejauh ini, Angkatan Udara Ukraina belum mengkonfirmasi atas pemasangan AGM-88 di Su-27 Dari analisa pada foto yang beredar selain diduga membawa dua unit rudal AGM-88 Su-27 Ukraina juga membawa dua rudal udara ke udara jarak pendek berpemandu infrared yakni R-73 dan dua rudal udara ke udara jarak menengah berpemandu radar R-27ER Seperti yang terlihat di foto, panjang tambahan model R-27ER sebanding dengan AGM-88 yang panjangnya 13 kaki 8 inci Ini menunjukkan bahwa foto yang beredar memanglah asli Seperti catatan, rudal antiradiasi AGM-88 dirancang untuk menangkap pemancar sinyal musuh terutama radar pertahanan udara yang terkait langsung dengan sistem rudal hanut dan menetralisirnya Angkatan Udara Ukraina telah menyuruhkan kebutuhan suppression of enemy air defense untuk melawan ancaman rudal hanut Rusia Beberapa analis pertahanan telah mengomentari atas munculnya foto Su-27 dengan rudal AGM-88 Herm Lantaran Su-27 masih menggotong rudal R-73 dan R-27 yang berteknologi Soviet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!